Intro Antrean untuk berangkat haji di Indonesia memakan waktu yang sangat lama, bahkan hingga belasan tahun. Tim pemantau haji 2016 sepakat agar dibuat terobosan untuk mengakhiri antrean panjang haji di Indonesia. Bisa mengunjungi bayi tuloh untuk menunaikan ibadah haji adalah impian dan cita-cita mayoritas umat Islam. Tetapi untuk naik haji ternyata harus antre panjang. Di Indonesia, antrean haji terpanjang mencapai 39 tahun, yakni di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Antrean panjang ini berakibat jemaah haji Indonesia mayoritas baru bisa berangkat setelah lanjut usia. Tentu saja dengan kondisi kesehatan menurun dan risiko penyakit lebih tinggi. Tidak sedikit jemaah kita yang kemudian jatuh sakit. Sejumlah anggota dewan tim pemantau haji 2016 sepakat agar dibuat terobosan untuk mengakhiri antrean panjang haji. Di antaranya melarang haji berkali-kali, membatasi pendaftaran haji jika usia sudah balik, dan yang terpenting memprioritaskan pemberangkatan seluruh calon jemaah yang sudah berusia 70 tahun mulai musim haji tahun depan. Terima kasih. Terima kasih. Ini akan memotong antrean yang sangat panjang dan antrean yang sangat panjang ini segera diakhiri. Kemudian yang ada di sini, karena kemarin itu kita juga melihat bahwa jemaah itu yang menjalankan ibadah haji sekarang ini, mayoritas sudah risti. Risiko tinggi, dia punya penyakit yang luar biasa, bahkan dari SOC kemarin saya tanya dengan kepala dokter yang ada di Solo, itu 70 persen itu yang Jawa Tengah, itu adalah sudah risti. Oleh karena memang diperlukan ke depan untuk bagaimana pengelolaan masalah haji ini, kita harus lebih memperdalam lagi khususnya masalah kesehatan. Wakil Ketua DPR yang memimpin tim pembantau haji juga mendukung ide mengakhiri antrean panjang haji mulai tahun depan. Panjangnya antrean ini terjadi sejak kuota jemaah haji Indonesia dikurangi dari 210 ribu menjadi hanya 160 ribu lebih. Pemerintah Arab Saudi memang tengah merenovasi dan memperluas masjidil haram, sehingga semua negara tanpa terkecuali dikurangi kuota jemaahnya. Dari Madinah Arab Saudi, Wahid Amataryono, Adi Prasetya, Berita 1.